Intro Polrestabes Surabaya akhirnya menangkap dan menetapkan B, 18 tahun sebagai tersangka kasus penistaan agama. Kani Tresmop Polrestabes Surabaya Ibtu Arif Friski Wicaksana mengatakan bahwa penetapan B sebagai tersangka karena terbukti bersalah. Dan saat ini pihak kepolisian juga telah memeriksa beberapa saksi. Kani Tresmop juga mengatakan dari pengakuan pelaku saat merekam video tersebut kondisi pelaku dalam keadaan mabuk. Selain tersangka barang bukti yang berhasil diamankan yaitu kompek disk dan telpon genggam. Atas perbuatannya tersangka disangkakan dengan pasal ITE dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Pasal 45A ayat 2 undang-undang R.I. tahun 2016 tahun 2016 dan undang-undang ITE pasal 28. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya itu 5 tahun. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.